Hamin 5 jelang lebaran 2023, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Tibur sudah dipadati para pemudik yang hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kampung Halaman. Sebanyak 4.492 penumpang telah diberangkatkan dari Terminal Bus Kampung Rambutan sejak poskomudik lebaran dibuka, yakni pada tanggal 14 April 2023 lalu. Menurut Kepala Terminal Kampung Rambutan Yul Zahra Madoni, jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan meningkat hingga 100% dibandingkan hari biasanya. Jika pada hari biasa, bus hanya mengangkut sebanyak 300 hingga 400 penumpang, pada momen lebaran ini meningkat menjadi 1.200 hingga 1.500 penumpang. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat jelang lebaran 2023. Sementara itu, daerah yang paling banyak dituju oleh pemudik adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Hari biasa kita itu ada di kisaran 300-400 penumpang. Untuk di angkutan lebaran menjelang hari ini memang terjadi peningkatan yang signifikan ya, lebih dari 100% untuk keberangkatannya. Ya, untuk angkutan lebaran ini memang biasanya para penumpang itu sudah memesan tiket jauh-jauh hari untuk antisipasi bila mana kalau beli mendekati hari-hari pasti sudah habis untuk tiketnya itu sendiri. Beberapa pemudik memilih pulang ke kampung alamannya lebih awal, meski cuti bersama baru dimulai pada tanggal 19 April untuk menghindari kemacetan di jalan. Salah satunya adalah Satem yang hendak pemudik menuju Purworejo bersama dengan anak dan cucunya. Ia memilih pulang lebih awal agar terhindar dari kemacetan harus mudik. Karena ya lebih nggak padet banget, saya takutnya kepadetan, karena saya udah libur juga, jadi saya lebih awal, lebih baik. Harga tiket waktu pertama saya puasa pulang mudik masih Rp190 eksekutif. Sekarang udah Rp405.000 per orang. Lumayan mahal. Berbeda halnya dengan Kevin yang memilih pulang ke Lombok lebih awal untuk menghindari harga tiket bus yang semakin tinggi mendekati hari lebaran. Sekarang kita mau mudik ke Lombok, kebetulan ada saudara di Lombok, mau liburan lah di sana gitu, dari Medan gitu. Karena ini kenapa kita ambil lebih cepat, karena lumayan harga tiketnya lumayan ringan. Kalau lama lagi nanti agak mahal dia. Dekatan lebaran nanti harganya hampir Rp1.000.000 lebih. Ini aja Rp1.200.000 kan, itu belum lagi ke depannya nanti gitu. Pengelola terminal kampung rambutan pun bersama kepolisian dan TNI mempersiapkan pos pelayanan terpadu, mulai dari hamil tujuh lebaran. Seperti pemeriksaan kesehatan pengemudi dan tes urin untuk memastikan pengemudi terbebas dari narkotika. Valencia Findi, Febri Indra, Dait. Sub indo by broth3rmax